Hai semuanya, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana menjelaskan masalah di tingkat yang susah Jadi saya akan menunjukkannya di tingkat yang seterusnya Saya harap kalian berhasil dengan membangun profil kalian di geeksforgeeks.org atau leadcode.com Dan ini adalah masalah Kami diberikan array link list Dan link list tidak diberikan Dan kita harus menjelaskan array link list Jadi ini menjadi satu-dimensi link list Dan kita harus menjelaskannya dan menjelaskannya bersama Dan kemudian menulis pointer ke kepala link list Jadi, mari saya menunjukkan strategi saya Kita akan menjelaskan seluruh list di dalam array Dan kemudian Kita akan menjelaskan semua node yang memiliki nilai yang sama Untuk dictionary at key anode.file In this case 1 Dan setelah kali kita menemukan node dengan nilai 4 We are going to group all together The nodes with the value 4 In a dictionary with the key 4 So, let us begin Here, we initialize a dictionary And then We are going to iterate Through the array Length of the array And We are going to fetch The head Of the link list inside the array That will be a node That will be a node So, a node equals to array Add index i Now We have to check Sorry We have to iterate through The link list That will be a node Is not none Yep And Each time We will check The nodes If the value Is Not in AddDick.keys We will initialize AddDick 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 Now Next dan kemudian sekarang kita mempunyai Dictionary yang memiliki node yang bergumpul dengan nilainya sekarang kita harus meletakannya, jadi kita harus menunjukkan list ini jadi kita akan menjelaskan seluruh Dictionary di sini jadi untuk num in edit keys dan ingat, kita harus menjelaskan node yang di dalam nilainya jadi kita akan menggunakan fungsi SORTED di sini dan kemudian, kita akan menjelaskan ke LIST Dictionary kita akan menjelaskan ke LIST dengan menjelaskan dan kemudian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya ini akan menjelaskan ke LIST dan menjelaskan node yang menjelaskan dan menjelaskan node yang menjelaskan ke LIST jadi, di sini saya akan menjelaskan 2 indes SORTED INDEX dan SORTED INDEX ini akan lebih mudah jika Anda menjelaskan 2 indes dengan menggunakan 2 indes yang berbeda sekarang kita akan menjelaskan indes yang berbeda yang lebih kurang dari LIST kita akan menjelaskan indes yang berbeda dari LIST di INDEX ke LIST di INDEX indes yang berbeda sekarang kita hanya menjelaskan indes yang berbeda dan jangan lupa juga untuk menjelaskan indes yang berbeda indes yang berbeda indes yang berbeda sekarang kita harus menjelaskan excepsi dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan list yang berbeda dan di sini kita akan menjelaskan list yang berbeda yang memiliki list yang tidak LIST jadi ada 2 excepsi di sini kita bisa menjelaskan LIST 0 tapi di sini kita harus menjelaskan 2 excepsi itu jika length of the array equal 0 then for return none else if if the length of the array is equal to 1 and array 0 equals to is none that will be the case that will be the case you know we have the length of the array equals 1 and inside we the index number 0 is none so we also return none here so let me test okay there is an error that's okay okay sorry it should be expand here okay all the test cases pass uh let's submit it sorry there is an error again okay so there is another exceptional case where we are given the length of array equals to now and array array both elements is none okay so my strategy here is we can just introduce the first node that is pointing to none and then we are going a loop from i in range 0 to at least that should be length 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 now instead of returning alist equals 1 we are going to return the node the the first node and the first node is initialized with alist at index i i break it right right away and then here we return the first node and i hope it's going to work yes and the time taken is so short in this case i'm winning all of the you know competitors here so that's good i hope you guys are doing well with your interviews and thank you for your attention please like this video and see you later bye bye okay